Selamat datang kembali di channel saya Bersama kami AAA di Comic Mania Bersama kami akan cerita-cerita tentang One Piece Ya One Piece Balik lagi ke One Piece Tema yang akan kita bahas ini Kozuki Oden Karena sekarang itu di komiknya Eh lagi belas belas Atau apa sih ceritanya? Menceritakan Kozuki Oden Jadi sebenarnya apa yang sedang terjadi Dengan Kozuki Oden ini Kita tanya bintang tamunya gitu Gimana Pak menurut Bapak Tokohnya luar biasa sekali ya Dia dari dulunya Dia itu Kayak beranda Walaupun orangtuanya itu Ibaratnya presiden lah Dia gak mau ikut orangtuanya Terus mau berlayar gagal lagi Berlayar lagi gagal lagi balik lagi Sampai semua orang tuh mau musuhin dia Cuma dengan tekad yang kuat Semangat yang kuat ya kan Dia dateng ke suatu tempat gitu kan Dari situ dia ketemu sama Dia gerombolan-gerombolan Kriminal Dikalahin semuanya Ketika itu siapa? Di Kuri ya? Ketika itu ketuanya itu Asura Doji Dikalahin Habis itu semuanya tunduk sama dia Dan hebatnya dia bisa bangun Kuri Jadi kota yang sangat makmur Kalau menurut Bapak gimana Pak? Susok Oden Bapaknya dia ketawa-tawa aja Biasa-susok Oden Pak Ya biasa aja sih bahasanya Ya kok biasa aja Kan Oden, toko, toko komik Itu biasa aja Iya pendangannya Sebagai seorang pembaca gratisan Gimana menurutnya? Oh menarik Pak Si Oda selalu membuat karakter yang berbeda Ketika kita dikagumi oleh Kaisar Lautan Yonko Yonko ternyata masih ada yang lebih hebat lagi Dalam satu negeri Kalau menurut gue sih Sosok Oden yang sekarang diceritakan itu Sosok yang sangat berkarisma Dia bisa diikuti oleh banyak pengikut Tanpa dia mengajaknya Luffy kan begitu juga? Engga kalau Luffy kan secara ada omongannya gitu Kayak Joro Joro Mau gak kau menjadi rekanku Ya kayak si Azuradozi Terus si Kinemon Dan sebagainya Dia tuh kan diselamatkan Tapi dia langsung mengikut gitu Langsung menempel aja kemana-mana Termasuk waktu pas Reparasi tiba Terus kira-kira Ini kan bercerita masih Kayaknya masih panjang nih cerita Di komiknya sendiri Kira-kira Bapak bisa menebak gak sih Ujungnya itu bakal seperti apa gitu Mati Pak Oden Pak Ya udah jelas Deksekusi Pak mati Pak Udah 20 tahun yang lalu Tujuhnya itu 30 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu 30 30 Oh 20 ya Oh yaudah Itu kan Apa Oden ini sebenarnya Pernah ikut ke orang-orang yang terkuat nih Whiteborn Sama Gold Roger Roger Sirohige Whiteborn Oh iya Sirohige sangat-sangat luar biasa ya Sampai Gold Roger aja Sampai terkesima gitu Terkesan sama dia Wah gua harus ketemu sama orang ini nih Gitu Terus dia juga kuat pastinya Kuat Karena dia tuh Selain berkariswa Terus dia bengal banget gitu Hmm Kayaknya saya bilang berandal Pak Sebenarnya kalau gua bilang bukan bengal Apa Dia penasaran Mencari jati diri mungkin ya Ya gak juga sih Oh gak juga Salah saya ternyata Kepo Kepo Cuma keponya kebangetan Kebangetan Iya Semuanya dirusak Semuanya Sebenarnya tujuan Oden itu Apa sih gitu kan Gua pengen tanya Dunia itu luas Dia berpikiran dunia itu sempit Kayaknya di negeri Wano Karena Wano itu kan Negeri yang tertutup gitu ya Pak Jadi dia mau nyari yang Lebih luas lagi gitu Oh gitu Jadi Dia tuh pengen berkelana sama Pajak Taud Pengen tau Pengen tau dunia luar tuh kayak gimana Apakah dia mau promosikan Wano enggak tuh Ke negeri luar tuh Ya enggak lah Enggak lah Dia gak bikin brosur ketika itu Hahaha Enggak lah Dia cuma pengen tau doang Pengen pengen lihat dunia luar tuh kayak gimana Ada banyak perbedaannya Jadi dia tuh penasaran banget gitu ya Oh gitu Motivasi utamanya berarti itu ya Motivasi utamanya dia pengen tau dunia luar Setelah mengetahui dunia luar Kembali ke kerajaan Wano Nah akhirnya ketemulah jalannya Buka perbatasan Wano Nah disini kan nantinya dia tuh Di eksekusi sama Siapa namanya? Kaido Ya Kaido sama Orochi Nah kalo misalnya bahas Orochi Nah kalo misalnya bahas Orochi tuh kayaknya kurang kurang apa ya Gimana kalo misalnya kita coba tarik Orochi Oh oke Kan klan ada banyak tuh Nah kalo misalnya mau bahas kita bahas klannya satu satu itu pak Minggu depan kita akan bahas klan yang ada di negeri Wano Begitu kan? Iya mudah mudahan Kira-kira yang menjadi goalnya itu apa nih dari Orochi sendiri? Goalnya dia udah ngerti dunia luar lah ya pasti Dia udah puas dengan dunia luar Akhirnya dia balik ke Wano Dia pengen membagi apa yang dia alami itu sama warganya Palingnya seperti itu aja sih sebenernya Stay tune terus Jangan lupa untuk selalu like Comment And subscribe Oke biar kita bisa pergi ke Jepang Sampai ketemu lagi minggu depan ya guys Bye bye